Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah sadarkan saudara bahwa Allah ingin saudara hidupnya bebas Allah ingin saudara hidupnya diberkat Allah ingin saudara hidupnya bebas Dari ketakutan, bebas dari kecewaan Dari segala yang jahat Tapi kadang yang jadi pahala adalah Kecewaan dan amarah Dan dendam saudara Saudara datang jalan ke mal Dan ke gereja Lihat orang nyakin saudara Saudara langsung gak pengen Saudara langsung gak pengen gereja Saudara yang lagi mau makan Ingat perbuatan yang jatuh saudara Saudara gak pengen lagi makan Ujung-ujungnya Yang nyakin saudara tetap suka cita Tetap menjadi hidupnya sebagaimana mestinya Tapi saudara yang hidupnya menderita Tapi saudara yang hidupnya gak bisa lupa Gak bisa move on, gak bisa lepas Dia gak rugi Dia rugi saudara Hari ini kehidupan saya Agar dengan ini Dapat membuat saudara kuat Dalam pas pengampunan Tersiap pun yang menyakiti Setiap sekitar Yang pertama Kenapa mengampuni itu penting Yang pertama adalah Pengampunan membuat Segurus kita diampuni Dalam 16.12 14.15 Dalam 2.1 Dan ampunilah kami Kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Kayak ke-14 Karena jika kami mengampuni Kesalahan orang Bapamu yang di surga Kamu mengampuni kamu juga Tetapi Jika kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga akan Tidak mengampuni Kesalahanmu Yes Banyak kira-kira kita fair Kita gak fair sama Tuhan Kita pengen Tuhan ampunin Dua keselesaian kita Kita pengen Tuhan Gak ingat-ingat kesalahan kita Tapi di other side Di other hand Kita gak mengampuni orang lain Kita pengen diampunin Tapi kita gak pengen Ampunin orang lain Gak fair kan? Sama Karena kita kayak begitu Sudah-sudah saya kayak begitu Saya pun kadang harus kayak begitu Saya penuh sih Tapi dengan hari ini Akhirnya kita baca Agar Kita jadi fair sama Tuhan Kalau Tuhan mau Kita mau Tuhan ampuni kita Kita juga sama orang lain Jangan hanya mau anugerah yang besar sama kita Tapi kita pun juga kasih anugerah yang besar sama orang lain Ingat sekali yang saya bilang Pengampunan Membebaskan diri kita Bukan orang lain Pengampunan Memobatin diri kita Bukan memobatin orang lain Kalau saudara-saudah Kalau saudara-saudara gak mau ngampuni Kita pun berkata Bukan saya Bapak yang di surga pun Gak akan mengampuni kau Dalam Matius 18 Terus 12 dikatakan demikian Kemudian datanglah Petrus Dan berkata kepada Yesus Tuhan Sampai berapa kali Aku harus mengampuni saudara-ku Jika ia buat Tuhan terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus bilang dengan kerennya Yesus menjawab kadanya Bukan Aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan tujuh puluh kali Tujuh kali Petrus mau sombong semua Tuhan Dan bilang Tuhan Bapak yang harus kepadamu makan Tujuh kali Bisa Tapi Yesus Mengatahkan setiap kesempatan Petrus Dengan bilang gini Enggak Tujuh kali Tujuh puluh kali Tujuh kali Bicara apa Sebab yang mungkin Kau perlu ngampuni orang lain Jangan batasin Kau jangan batasin Salah-saudara Mengampuni orang lain Jangan hitung orang lain Sekali ya Dua kali ya Tiga kali Kau tidak Kalau prinsip itu Tuhan pakai sama kita Seyakin dan percaya Siapun kita Dia akan kuatkan diri Sampai hari ini So hari ini Putusin mengampuni So hari ini Putusin buat lepasin Setiap kesewaan Apapun Diri saudara Lepasin Lagi-lagi Demi hatimu Demi hidupmu Bukan demi orang itu Yang kedua adalah Mengampuni Yang buat ibadah kita Dikima sama apa 452 324 Sebab itu Jika kau mempersembahkan Persembahan Atas mesbah Dan kau teringat Akan sesuatu Ada dalam hati Saudaramu Tidak ada pengkau Tinggalkanlah Persembahanmu Depan mesbah itu Dan pergilah Berdamai Dahulu dengan Saudaramu Lalu kembali Kepersembahkan Persembahanmu So kita pengen jelas Bilang Kalau saudara Lagi ibadah Lagi doa Kita sudah ingat Ada orang yang Mungkin kau jahatin Atau Kau gak ampunin Akitab saja dengan jelas Tinggalin Persembahanmu Tinggalin apa yang kau lakuin Temuin orang itu Ampuni dia Baru Datang lagi Sama Tuhan So hari ini Bagi kita Ibadah Ya sejalan Persembahan Jajin Bahkan mungkin kita Pelayanan Tapi bicara kita Pengampunan Semua orang lain Saya gak pengampunin Lalu sakit Lalu sakit Tapi liatah Kita belajar jelas Kalau kau ingat Tinggalin Persembahanmu Bicara apa Ibadah betul Tapi kalau kau ibadah Rajin Seminggu setiap hari Ibadah Sehari minggu Kau dua Siti Siti Ibadah Tapi kau gak Penuh Anggap dengan orang lain Buat apa Buat apa Buat apa Kau rajin Ibadah Kau rajin Luar biasa Gak pernah Absen Tapi kau gak Mengampunin Alang tuamu Buat apa Tapi kau gak pernah Mengampunin Anakmu Buat apa Kau gak pernah Mengampunin Temenmu Sahabatmu Suamimu Istrimu You name it Buat apa So hari ini Dengan demi kasih Kristus Saya ingetin Saudara Ayo kita Ngampun Ayo Ayo kita Lepasin Apa yang menjadi Bagian dia Dia terdiamuni Demi hidupmu Jangan hanya Rajin di gereja Jangan hebat Pelayanan Jangan hebat Wah 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 Saya gak Mengampunin Dia Yang ketiga Yang terakhir adalah Pengampunan Untuk celah Tapi Iblis Iblis paling senang Yang namanya Pertengkata Iblis paling senang Yang pepecahan Saat rumah tanganmu Ribut Rumah tanganmu Cekcok Saat saudara Pilih Gue gak apa Ngamuk istri gue Gue gak Ngamuk suami gue Suami gue Istri gue Begitu Saatnya Pihak yang diuntuk Adalah Iblis Saat aku Dalam Pelayanan Mungkin Kau berselih Posisi pendapat Kau ada Ada Kalian Gak suka Semua orang Dalam Pelayananmu Siapa yang diuntungkan Gereja Bukan Pelayananmu Bukan Yang diuntungkan Cuma Iblis Kita tahu Maksudnya Tadi Kita baca So hari Setan kau Pilih gak ngampunin Sebenarnya Engkau setengah Beri kesempatan Bagi Iblis Untuk terus Tabur kecewaan Untuk Iblis Untuk buat engkau Mundur dari Tuhan Kau beri kesempatan Bagi Iblis Buat engkau Makin jauh Dari Tuhan Kau beri kesempatan Bagi Iblis Untuk ngambil Ambil sebanyak Banyaknya Sukacitamu Dan bahkan Kesehatanmu Dengan pandan saya Saya tahu Banyak orang Sakit Bukan karena Emang dia sakit Bukan karena Dia hidup yang gak sehat Bukan Karena dia Gak mau ngampil Orang yang salah Sama dia Banyak Ibu-ibu sakit Kenapa Karena dia gak bisa Ngampil suaminya Yang salah Dibertau 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 Gampang Emang Mumpun Tapi Kristus Pastikan Kekuatan Beri kesempatan Dengan kekuatan Kita Tentukan Ruh Kudus Dia Pasti Memampukan Saudara Mengampu Satu yang Dikatakan Setiap orang Membenci Saudaranya Ada Sang Membunuh Dan kamu Tahu Bukan Ada Seorang Membunuh Tetap Memiliki Hidup Yang Kalian Dibertau Alkitab Membandingkan Seorang Membenci Saudaranya Ada Sang Membunuh Manusia Alkitab Gak bisa Lebih Directly Untuk Saudara Alkitab Kira Dengan Jelas Setiap Orang Yang Benci Saudaranya Ada Sang Manusia Saya Yakin Saudara Bukan Manusia Saya Yakin Saudara Adalah Orang Yang Mengasihi Tuhan Soalnya Kutuskan Mengampuni Kutuskan Untuk Melepaskan Walaupun Saudara Dan Sehidup Dalam Ibrani 12 14 15 Busalah Hidup Damai Dengan Semua Orang Dan Kejalan Kekudusan Sebab Terkuk Kudusan Tidak Seorang Pun Akan Melihat Allah Jagalah Supaya Ada Seorang Pun Menjurkan Dio Dan Kasih Karun Allah Agar Jangan Tumbuh Akar Akar Yang Pahit Yang Menyebabkan Keusuhan Dan Yang Mencembarkan Banyak Orang Kita Bilang Busur Dibat Dibat Sebuah Dibat Sebuah Kisah Kisah Siapa Dia 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 Orang Dibat Timur Yang Saat Di Zaman Itu Keluarganya Dan Dia Ditar Sampai Nasi Semua Keluarganya Meninggal Cuma Dia Hidup Saat Semua Sampai Jalan Nazi Disidang Dia Dateng Dan Bahkan Dia Sampai Orang Yang Menyiksa Keluarganya Membunuh Keluarganya Dan Dibilang Saya Sudah Ampun Mereka Ada Satu Kutipan Dari Dia Yang Beri Saya Adalah Anger And Hate Are Seed Dead Gebrate War Forgiveness Is a Seed For Peace It Is The Ultimate Act Of Self Feeling Kemarahan Dan Benci Adalah Benih Dari Sebuah Perangan Pengampunan Adalah Benih Dari Dembe Sejahtera Itu Adalah Self Feeling Memulihkan Diri Kita Diri Kita Yang Paling Lain Sejauh 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 Timur Dari 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 Barat Engkau Membuang Dosaku Tiada Tidak Tidak Kau Ingat Lagi Pelanggaran Tidak Tidak Kau Perhitungkan Kesalahanku Katakan betapa besar Kasihmu Tuhan Betapa besar Kasih Pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang hina hati Yang hancur Katakan ku berterima kasih Ku berterima Kasih Kepadamu Ya Tuhan Katakan pengampunan yang kau berikan setiap Pengampunan yang kau beri Pulihkan ku Katakan betapa besar Kasihmu Tuhan Bagi setiap kami Betapa besar Kasih Pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang hina hati Yang hancur Aku berikan setiap ku berikan setiap ku Ya Tuhan Pengampunan yang kau berikan setiap ku berikan setiap ku Tuhan Kami bawa Kami serahkan Setiap orang-orang yang menyakiti kami Setiap orang-orang yang berlaku tidak adil sama kami Setiap orang-orang yang tanpa orang kami percaya Mungkin mereka jahat sama kami Orang-orang yang mungkin kami percaya Tapi nyata dia jahat Dia gak setia Dia tusuk kami Kami bawa dalam tanganmu Kami lepaskan pengampunan atas mereka Kami lepaskan berkat atas mereka Kami doa Agar Tuhan kuatkan kami Mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami Dan kuatkan kami Untuk lepaskan pengampunan Pagi orang yang bersalah pada kami Biar damai sejahat Tuhan sukacitamu Bisa kami nikmati sepenuhnya Biar damai sejahat Suka cita kami Bukan bergantung oleh orang lain Biar damai sejahat Bergantung sama Tuhan yang menghasilkan Kami lepaskan setiap tawanan hati kami Kami hidup bebas Dari amarah Memaksa negatif Dan kebaikan Kami sangkan hidup kami Dalam tanganmu Kami sangkan setiap hari ini Biar Tuhan yang tuntun Beri kemurahan Beri tuntunan Dan bercerita dari sunga Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Aamiin Terima kasih Tuhan Sampai ketemu Bye